Sebanyak 13 pasukan khusus Israel berniat menyergap terowongan Hamas di Gaza. Namun apesnya, mereka kalah cepat dan justru diserang oleh Brigade Al-Quds. Alhasil sejumlah pasukan khusus dilaporkan tewas dan terluka. Hal itu dilaporkan langsung oleh Brigade Al-Quds, sayap bersenjata gerakan jihad Islam, pada Minggu, 10 Desember 2023. Pasalnya, salah satu pasukannya berhasil keluar terowongan. Setelah keluar, pejuang tersebut kemudian meledakan sebuah rumah. Rumah tersebut ditempati oleh 13 pasukan khusus Israel yang berencana menyergap terowongan Hamas. Akibat serangan tersebut, dua pasukan khusus Israel dilaporkan tewas dan beberapa tentara mengalami luka. Namun hingga saat ini tentara Israel belum memberikan komentar apapun mengenai pernyataan Brigade Al-Quds tersebut. Terima kasih telah menonton!